Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini dari pembongkaran makam Zoya, kami sudah terhubung dengan Iswari Anggit. Anggit, bagaimana jalannya pembongkaran makam? Ya, Agung, sekitar pukul 10.40 tadi, tim forensik dari Mabes Polri baru saja tiba di TPU Kedondong ini untuk segera melakukan proses pembongkaran makam, juga otopsi dari jenazah Zoya. Dan memang otopsi dari jenazah Zoya kali ini untuk memastikan penyebab kematian, apakah Zoya meninggal setelah dibakar maupun sebelum dibakar oleh masa beberapa waktu lalu. Dan juga tim forensik ingin mencari tahu serta memastikan jumlah dan lokasi luka lebam yang dialami oleh Zoya. Selain itu juga keluarga yang hadir dalam proses pembongkaran makam juga otopsi ini hanya dari ayah kandung serta tiga saudara kandung Zoya yang didampingi juga oleh tim pengacara keluarga. Untuk istri korban sendiri tidak berkenan hadir dikarenakan masih terguncang akan peristiwa naas yang dialami oleh suaminya sekitar seminggu lalu. Dan seperti yang dapat Anda saksikan, Agung juga pemirsa di rumah, di sekililing dari TPU Kedondong ini sudah dipasangin garis kuning polisi dan terlihat sejumlah petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi berjaga untuk memastikan agar jalannya proses pembongkaran makam juga otopsi ini berlangsung kondusif mengingat banyaknya warga sekitar yang berkerumun sejak pagi tadi untuk menyaksikan secara langsung dari kejadian hari ini. Dan memang Agung kami juga ingin memberikan informasi bahwa pihak keluarga menyampaikan kepada pengacara jika mereka ingin agar proses otopsi dan pembongkaran makam dapat diselesaikan hari ini juga sehingga jenazah Zoya tidak perlu dipindahkan dan setelah selesainya nanti untuk langsung dikuburkan kembali. Iya, Agung. Terima kasih, Anggit. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Anggit.